Intro Hai Sobat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Anthony Sobutra Hari ini aku masih bersama Irfan masih bersama Om Irfan kita kan di konten kemarin tuh banyak tentang membahas koleksi-koleksinya Om Irfan disini bener-bener jadi pabriknya Om Irfan dimana disini memproduksi-produksi cana-cana yang tersebar ke seluruh Indonesia mantap sekali nah ini tank-tank ini dilakukan untuk tank apa nih Om? yang banyak ini yang jenis granilosa jadi di progres ininya mutiaranya oh disini ini progres dari anakan untuk naik mutiaranya jadi ibaratnya kalau pembesaran biasa dimana Om? pembesaran disini oh ini dari pembesaran ini granilosa itu pembesaran yang ini tuh yang gede-gede sih yang dipilih oh yang udah dari sini yang paling gede dipasuin sini di taruh situ iya oke ini sisaan sih Om ini sisaan? dulu waktu itu masih ada seribu lebih kan uh granilosa ikan yang masih import disini ada di tanggang gak jauh-jauh beri sih ya kolamnya kayak gini kolam terpal kasih filter udah tapi menghasilkan banget ya iya nyaman ya oke nah tempat breedingannya dimana Om? nah breedingannya ini nih ini? emang sengaja dibikin ini bilik asmara kayak bedeng-bedeng gitu oke tempat breedingannya oh jadi memang musuhnya harus gelap? iya harus gelap bener-bener gelap bener-bener gelap jadi biar gak biar gak ngeliat lelulang orang di tutup oh kalau dia lelulang udah mau main gak jadi lagi ini yang piton disini argus piton ini albino? pasang argus piton betulang udah spare udah prima nelor gagal sayang banget yaudah coba lagi oh dulu waktu itu granilosa dulu gitu oh sekarang lagi di istirahat granilosa nya granilosa istirahat ganti argus ganti argus dulu granilosa pernah dua kali gagal oke pas ketiga kali baru nafes wah mungkin suhu juga gak harus sih oh suhu ya iya faktor suhu waktu itu emang kebetulan lagi musim hujan dia emang cana panas kan dia suhunya bener-bener yang suhu panas 30 derajat dia 30 derajat? 30 derajat kenapa gak dikasih heater? oh ini kolamnya gede berarti? kolam dua kali dua dua kali dua oh heater support sih harusnya support sih pakai heater bisa cuma kan lebih bagusnya kan matahari oh matahari oh tapi atas ini transparan? transparan oh jadi buat matahari tuh mudah-mudahan bisa masuk proses dia melakukan pairing itu melakukan di aquarium atau gak? langsung dicampur aja langsung campur yang penting fix male-female tapi disekat dulu paling sehari lah oh di aquarium disekat dulu kenalan-kenalan dulu nah ini nih tempat penjodohannya ini ini ada argus argus platinum sepasang oh ini ini seartinya ini male ini female oh jadi udah lagi beginin nih ini ada udah pernah telur juga sama oh cuman lagi biar ngisi telur dulu biar gonat baru ntar disatuin lagi oke ini sekat ini ini tuh ada kacanya ya fiber ya apa sih namanya? akrilik ya? akrilik ini sekat pakai akrilik ini bener-bener tempat yang bener-bener produktif menurutku cuman kalau misalkan dalam peri itu dalam satu hari itu dia udah bisa PDKTnya udah aman tuh udaman sebentar yang kalau yang aku pernah ngonten ngonten itu teman-teman fix male-female yang penting oh yang meantang fix fix male-female paling berantem sih gak terlalu lama sih paling cuman kubuk-kubuk udah baru akur dia yang paling kalah salah satu nah dari pengalaman Green Nilsa Green Nilsa Green Nilsa habis tuh argus pernah jadi korban gak sih dalam waktu melakukan pairing atau apa itu? pernah cuma kalau taruhnya terlalu parah paling pisah kayak gini Oh dipisah kalau tanggungnya terlalu pera? Bapak ntar disatuin lagi gitu Nah, untuk mencegah itu biasa apa yang Om lakukan? Biasanya ganti indukan Ganti indukan dari saiz yang sepadan? Ganti male, kalau enggak female diganti Biasanya itu karena apa? Female terlalu gedean? Biasanya nggak cocok dia Nggak suka lah, kayak orang kan sama tuh Nggak bisa dipaksa memang, kalau emang mau nggak bisa dipaksalah Nah berarti di sini ini pembesaran genilosa dulu ya? Ya itu, ada maru juga supaya maru Oh ada maru juga? Ada yellow sentarum, itu mantengnya kayak gini Nah ini berarti bener-bener matahari langsung? Matahari langsung, full Full? Full matahari langsung Nah ini maru Ini maru Ini maru Ini begitu nanti di water chest, itu langsung beda banget dari sebelumnya gitu ya Ada resiko nggak sih dalam melakukan treatment seperti ini Om? Resikonya paling dia biasanya ini nih, kulitnya tuh biasanya melepuh tuh Karena kepanasan? Kepanasan ya Karena kan di sini aman sih pakai tanaman yang paling penting Oh yang penting atasnya ada si tanaman apung itu ya? Kapu-kapu kalau nggak ganggang nih kayak gini Kapu-kapu memang nggak ganggang kayak gini Jadi biar nggak terlalu panas banget Jadi dia panas bisa ngendok? Bisa ngendok Hmm Jadi suhunya nggak terlalu panas banget kalau udah ini Kalau malam dingin ya kedinginan Iya dong? Kalau hujan ke hujanan Hujan ke hujanan Itu aman tuh Om? Selama ini belum ada yang pernah mati, nggak ada yang mati sih Nah dalam melakukan progres seperti ini Om Di bawah matahari, outdoor dan segala macem Om melakukan water change itu berapa lama sekali? Seminggu sekali Pasti? Seminggu sekali Gosok kaca nggak Om? Gosok kaca paling depan Depan doang, sisanya nggak? Sisa nggak Sama ini nih kotoran-kotoran Nah, habis itu pemberian pakannya seperti apa? Sepaling sehari sekali Sehari sekali? Sehari sekali? Menggunakan? Ya cacing satu, satu, satu gitu Oh cacing tanah? Cacing tanah Oh Oke, oke Tapi kalau akuarium Kena matahari langsung Itu kan bisa jadi tingkatnya suhu Parah banget Iya, betul Nah, biasanya kalau yang udah Ada tanda-tanda nggak sih yang udah ngakuat? Tolong saya gitu Ada nggak? Selama ini nggak ada sih Oh Karena yang dibanyakin sih ini Tanemannya Oh berarti tanaman bener-bener Membantu dalam proses ini ya Betul Oke, oke Aku sembari belajar sahabat jemplok Yang di kolam Yang buat dijual tuh ini Ini? Yang ini? Untuk? Ya sama aja Karena kan kita nge-video Buat nyortir di sini Tergantung bayar ya Maunya yang mana gitu seleranya Di sini videonya Ini videonya nih Nah, jadi biasanya ukuran berapa? Saiz berapa yang dijual? Saya 19,20 19,20 Itu di range sekitaran? Retail ya Bukan pedagang ya Harga-harga 6,5 650 ribu Per ekor Per ekor sahabat jemplok Jadi anda bisa langsung konek-konek aja ke omnya Jadi apalagi yang belum aku bahas Oh ini satu Gimat Makanya granilosanya bisa bertelur banyak Gimatnya ini Itu sama sih ada kolam juga tuh Oh ini kolam? Tesudo Tesudo? Ini yang ini udah diangkat anakannya yang disana Anakan Albino Ini ada Hindu ya tapi? Ini udah gak ada Udah gak ada pengosongan? Udah lagi di steril Udah di sterilisasi Di sterilisasi Ini kolam juga nih sama Oh kiri kanan kolam ya? Ini kolam Asik ini Manpatin lahan yang ada gitu Oh keren sih ini Maksimal banget Di sana kolam Di sini kolam Di tengah-tengahnya Apa? Anakan Jadi biar imbang gitu Kiri kanan kolam Yang sana tadi Agus Yang ini pesudo Pesudo Tapi masih proses Tadi sih saya pantas udah mulai Apa namanya? Pair Udah mau bikin sarang Kayak ngebola gitu Wih Siami Marulius India Marulius India Nah ayo Siapa yang mau buk-buk-buk-buk-buk-buk Ya kan? Nah kita mau lihat hasil anak-an yang ada di akwarium nih Sampai Jemput Ya yang di sini nih Nah Komisium ya Iya Nah ini Nah kayak gini biasanya udah jadi kayak begini om Lantangannya masih Ada atau gak sih? Masih rentan sih Kalau duduk sesi ini Makanya Dikasih heater Oke Terus bener-bener dikasih tutup yang rapet Bisa lompat juga saya segini? Enggak 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 Dikasih tutup Dikasih tutup yang rapet tuh biar suhunya bener-bener terjaga Oh Dia bener-bener harus dipanas Di suhu berapa om biasanya? Sebenernya buat ganti indukan aja sih om Hmm Jadi kalau diindukan Dia bener-bener dikasih hangat kan Masih ada indukan Tapi kalau udah dipisah gini Ya harus kasih lampu Oke Banyak lampu Terus kasih heater Heater di setting 30 30 Nah itu lampu sampai di bawah Di tengah Itu Masih kecil ya Jadi biar panasnya rata gitu Oh dari lampu juga Dari lampu Oh manfaatin Panasnya lampu juga Biasanya Biasanya Risiko yang akan terjadi Dalam proses pembesarannya itu Apa paling besar White spot sih biasanya White spot Sekecil ini om bisa lihat white spotnya Bisa kelihatan Kayak gimana Ada titik putih gitu Ada titik putih gitu Ada titik putih Kalau albino lebih kelihatan sih Enggak ikannya putih Enggak ikannya putih soal gue Hahaha Kali ini gue buat stres berhidupnya Hahaha Oh ini ribuan mah gak kemana ya Ribuan ini ya Ribuan kurang lebih Seribu lah Oh seribu lah Seribu kurang lebih Busee Nah biasanya memang cuma dikasih kutir Ntar untuk size 2 cm baru 2 cm kasih cacing Cacing Nah kalau misalkan itu Dari size segini sampai siap jual Biasanya di berapa lama om? Sebulan Satu bulan udah siap jual? Satu bulan Mantap kali Tapi kalau udah size 2 cm Dikasih filter boleh Aku ingat taktik ya Hahaha Gak bencana ya om ya Kalau udah size 2 cm baru dikasih ini Power head Oh dikasih apa? Power head kalau udah size 2 cm Kalau dikasih 2 cm Oh Arus Oh Tapi gak di filter Dikasih Arus Iya dikasih filter ya Oh tapi ini kayak beginian Oh melakukan water chance gak sih om? Water chance gak? Water chance nya tiap 2 hari sekali sih kalau udah size size gede Siphon-siphon aja Siphon-siphon Atau dipakai gayung takut kesedot? Oh enggak Ini ada sih Ada settingan di sini siphonnya Oh settingan-siphon Biar gak kesedot Ya oke siap Kasih hapusan gak boleh kita kanya dulu Siap ya Oh dibawa lagi nih Ribuan lagi Sama itu ini Albino juga Wah Pabrik Albino Beda indukan itu Beda indukan Tapi memang ikan pun Dari size size gini Kelihatan ada yang bisa lebih cepat besar Ada yang lebih kecil ya Ya kalau yang besar Biasanya dia kanibal tuh Kanibal harus diambil tuh Ini bisa makan temennya yang kecil banget Dimakan sama dia Ada nih banyak om yang besar om Banyak yang besar Mau diambil? Ntar kalau udah size 2 cm Kan gue usul Boleh dong Usul Kalau dia diambil size gini biasa stress ke yang lain Yang stress omnya itu dia Tidak 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 Dari kolam Diangkat dong Nah itu resiko buat matinya Sering sih Kayak Perubahan suhu Bisa 50% Dulu pernah waktu itu 50% mati Sampai semuanya mati Karena salah angkat Salah angkat Perubahan suhu Waktu itu gak dikasih heater Oh Ya karena kan buat pembelajaran ya Siap Siap Semua butuh proses belajar Om kayak begini Dari hobis dulu atau langsung Dari hobis Untuk bisa mencapai saat ini Om pelajari dulu detail ikannya Pelajari dulu Yang paling penting sih perawatan dulu sih Jangan dulu jadi breeder baru Cari tahu Cara perawatan ikan Cari tahu male female nya kayak gimana Sebanyak ini Kan sekarang ini udah Orang pasti udah Oh ini udah Dalam artian Dalam Dalam kelas Ngebrit-ngebrit Udah Berhasil lah ya Berhasil lah Yalah berhasil Cuman masih banyak sih Masih kegagalan yang Buat om Eh susah ini Kayaknya gak usah lah gitu ya Kalau ditanggung yang susah tuh Cana-cana drop malah Itu yang lebih susah Yang susah kayak varian Stewarty Siap Oranti Kayak Androw Ya mungkin kalau Androw banyak lah yang bisa Cuman kan Stewarty tuh Itu susah banget Susah Karena kan suhunya di Tangerang ya Panas Oh jadi ini menyesuaikan tempat Pemberhidingan Tempat di pemberhidingan disini Jadi jangan terlalu maksain sih Kalau di Breeding ikan Nah sekarang kita lihatnya Udah berhasil aja nih Kegagalan yang tersakit nih Apa mau gak lakukan breeding Biar orangnya takut juga ngikutin breeding Tadi kan kasih manis terus ya kan Pahit juga harus kasih dong Ya betul Betul Biar imbang loh Biar banyak yang takut ya Jadi jangan tahu manisnya doang gitu Siap Ya kegagalan dari indukan sih Mati satu Modal lagi kan Oh iya Beli lagi indukan Waktu lagi Proses lagi Proses lagi Penjodohan lagi Ya terus Pas udah gede Keserang WS Mati semua Yang harus udah panen Mati semua Udah bunyi Cing Cing Kan bayangkan pakan kan Jadi mulai kutir Cacing Nah jadi itu semua sudah dilewati ya Dilewati Mantap Membelajaran sih om Membelajaran Yang paling penting itu Polaku cukup tahu Belajar kayak gini susah Ya kan Lebih ke hobi sih dari awal Oh lebih ke hobi Ya kayak gini sebenarnya juga lebih nyantai juga ya Nyantai juga Sambil kerja juga bisa kan Ya Nah Kalau yang toko kan dagangannya tuh yang mesti stay Stand by segala macam gitu Kalau ini kan sekali datang Oh ini satu tank Biar pedagang gitu ya om Ini satu tank Ini satu tank Pedagangan ini selesai Kerjaan sebulan udah terselesaikan Di take all gitu ya Iya kan Gitu sahabat Jack Oke Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya lebih detail Tentang penjualan Atau perawatan Ikan-ikan yang Om Irfan ada di sini Bisa langsung Nanya-nanya di Ketrak Snackhead Snackhead Di Instagram yang kita munculin disini Nanti langsung kontak aja omnya Oke Jangan kontak saya Karena saya tidak mengerti Oke Jadi gitu sama Jam Vlog Konten kita kali ini Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog Dengan cara subscribe like Dan share setiap video-video yang kita buat Supaya sampai kembali lagi orang datang kita Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax